30 rumah kontrakan di Kampung Beting, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Musnah di lelap sejago merah, Minggu Dinihari 5 September. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Royce, warga setempat api diduga akibat arus pendek listrik dan terjadi di saat warga sedang lelap tidur. Api dari mana, Bapak Lian? Di belakang kamar saya. Di belakang kamar saya itu ada api, pokoknya udah berhenti aja itu. Nah, saya mau nyerang itu gimana posisinya kan udah gede itu. Cepatnya api berkobar membuat para korban tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah diterjunkan 21 unit mobil pemadam kebakaran. Pasca kebakaran, warga terlihat masih mengais di bekas rumah mereka yang terbakar untuk mencari barang atau harta mereka yang masih bisa digunakan. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.